Kita membahas bagaimana tren pembiayaan di tanah air ya Pak ya di tahun 2024. Kalau dari Anda sendiri Pak, bagaimana Anda melihat Pak peluang tren demand kendaraan bekas di Indonesia utamanya di tahun 2024 ini? Tahun yang cukup menantang begitu ya Pak ya. Serta mungkin kalau dilihat peluang dan tantangan dalam peningkatan pembiayaan kendaraan bekas. Artinya dimana sampai dengan saat ini sudah seperti apa? Oke, kita sebagai pelaku usaha tetap optimis untuk 2024 ya. Kita yakin akan tumbuh, tapi tumbuhnya seperti apa? Kita coba lihat, karena memang di quarter 1 ini kita lihat pertumbuhannya belum sesignifikan yang kita harapkan dibanding tahun lalu secara year on year ya. Baik, tapi kalau tren demand kendaraan bekas di tahun 2024 ini sebetulnya sudah terjadi meningkatan atau tadi Anda sampaikan memang belum signifikan? Masih terbatas peningkatannya. Baik, dari sisi pembiayaan maupun permintaan kendaraan bekas ini memang masih terbatas begitu ya? Untuk quarter 1 ya. Baik Pak. Lalu untuk sampai dengan saat ini, berapa besar target new booking yang Amoladin Finance Indonesia sasar Pak? Oke. Targetnya tahun 2024 nih seperti apa sih? Oke. Untuk 2024 target kita memang tumbuh cukup signifikan dibanding tahun lalu sih. Baik Pak. Lalu bagaimana strategi pemenuhan struktur pendanaan yang perseroan siapkan untuk di tahun ini? Presentasinya Pak seperti apa? Oke. Untuk kebutuhan pendanaan kita masih tergantung dengan perbankan nasional ya. Bisa dibilang lebih dari 70% akan bergantung dengan perbankan nasional. Baik 70% ini untuk pemenuhan struktur pendanaan yang perseroan siapkan kurang lebihnya ada 70% yang bergantung pada perbankan nasional. Begitu ya Pak. Lalu Pak, mengacu besaran uang acuan yang masih berlaku saat ini ya Pak. Usai penetapan kebicaraan dari Bank Indonesia atau RDGBI yang tetap menahan suku bunga acuan ya Pak. Untuk dari Anda sendiri, apakah ini memberikan dampak positif artinya kepada perusahaan atau seperti apa? Apalagi mungkin ini jika dikaitkan dengan sumber penanaan atau perbankan ya. Artinya era suku bunga tinggi ini walaupun Bank Indonesia menahan tentunya akan memberikan dampak juga. Mungkin boleh dijelaskan Pak dampak positifnya atau mungkin dampak kurang baiknya seperti apa terhadap perusahaan dan juga terhadap permintaan pembiayaan sampai dengan saat ini. Oke. Untuk perusahaan pembiayaan pastinya kalau bunga semakin rendah akan meningkatkan demand. Tapi kita paham bahwa kita tidak berdiri sendiri ya. Bunga di Indonesia juga tergantung dengan global player. Kita lihat semalam memang diputuskan bahwa the Fed akan tetap di 6% tapi sudah memberikan signal positif akan terjadi 3 kali penurunan di tahun ini. Jadi kita harapkan di semester kedua mungkin terjadi penurunan bunga dan harapannya kita juga bisa mengikuti menyesuaikan bunga penawaran kita juga. Harapannya memberikan stimulus untuk demand use card ke depannya. Baik. Dari Muladin Finance Indonesia sendiri Pak apakah ada rencana perluasan sumber pendanaan eksternal lainnya Pak sampai dengan sejauh ini? Sampai saat ini kita masih sama. Masih sama? Sama ya. Oke baik Pak. Kita lihat Pak untuk pernyataan dari Pak Perry Warjio ya bahwa pihaknya ini masih akan menaruh harapan the Fed akan memakasuk umum hajuannya hingga 75 basis point Pak. Tapi kita kan belum tahu ini sampai dengan kapan. Kita tahu bahwa sebetulnya para pelaku pasar berekspektasi ya ini akan dilakukan di kuartal kedua di tahun 2024 ini. Tapi ternyata tadi akan sampaikan bahwa mungkin akan dilakukan di akhir tahun 2024 ini. Artinya perpanjangan waktu ini Pak apakah akan memberikan dampak yang kurang baik utamanya. Artinya ini kan penurunan ini belum tentu terjadi Pak seiring dengan upaya Amerika Serikat untuk mendinginkan inflasi di sana juga nampaknya masih cukup jauh begitu Pak dari target. Dan ini juga tentunya akan memberikan dampak bagaimana bank sentral-bank sentral di negara-negara lain ya termasuk di Indonesia juga memberikan keputusan begitu. Menurut saya dampaknya akan netral untuk sementara waktu. Andai kata terjadi penurunan bunga pun akan terbiasanya akan ada lag time antara penurunan bunga The Fed pun juga ke Indonesia maupun perbankan. Jadi kita lihat untuk sementara waktu saya lihat dampaknya akan netral. Dampaknya akan netral. Kalau dari Movi sendiri ya Pak atau dari Mooladin Finance Indonesia bagaimana ekspektasinya terhadap suku bunga acuan Pak untuk di tahun 2024 ini? Apakah Mooladin Finance Indonesia juga adalah salah satu begitu dari perusahaan yang memang berharap The Fed akan segera memangkas suku bunga acuanya? Oke, pastinya kita berharap suku bunga akan bisa disesuaikan dengan kondisi ekonomi kita ya. Kita lihat kalau memang bunganya bisa diturunkan akan positif untuk pertumbuhan ekonomi. Terutama dari sisi konsumsi. Baik, untuk di tahun-tahun mendatang Pak selain dari tadi Anda terus berekspansi ya. Ada target-target perluasan apalagi yang akan dilakukan atau inovasi-inovasi seperti apalagi yang akan dilakukan oleh Mooladin Finance Indonesia Pak? Oke, kedepannya kita akan terus coba meningkatkan perluasan coverage area untuk di Indonesia. Sebuah yang mencakup pasar yang lebih luas pertama itu. Pengembangan produk, kita akan melakukan pengembangan produk di sisi pembiaya yang produktif untuk segmen yang lebih luas. Khususnya segmen UMKM. Baik, untuk coverage Anda ingin memperluas lagi. Tapi sejauh ini Pak di Indonesia sebetulnya Mooladin Finance Indonesia sendiri begitu ya Pak. Untuk pembiayaan mana Pak yang paling besar? Di daerah dan juga di wilayah mana? Oke, masih di Pulau Jawa sebenarnya. Masih di Pulau Jawa ya. Untuk coverage yang akan terus dikejar Pak di Pulau mana sampai dengan saat ini? Kita akan coba hadir di semua pulau sih sebenarnya. Sorry, pulau utama ya. Kalimantan, Sulawesi akan melakukan pengembangan area di sana dan beberapa area di second tier city juga di Pulau Jawa. Baik, lalu ke depannya Pak, apakah akan ada rencana perluasan kerjasama ya dengan bank-bank yang ada di Indonesia atau mungkin biasa disebut dengan joint financing? Iya. Sampai dengan sejauh ini seperti apa Pak? Sedang dalam masa penjajakan untuk joint financing dengan beberapa bank di Indonesia. Baik, artinya memang akan segera dilakukan begitu ya Pak? Iya, akan segera dilakukan. Lalu Pak, terkait dengan regulasi dan juga policy. Regulasi dan juga policy yang mungkin ditetapkan oleh pemerintah tentunya akan memberikan pengaruh juga ya Pak terhadap tren pembiayaan di tanah air. Nah, apalagi saat ini berada di tahun politik. Apakah Anda memiliki sedikit artinya pandangan Pak terkait dengan bagaimana kebejakan dan juga regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah ini dapat mempengaruhi tren pembiayaan ke depannya? Ini kan artinya kita sedang berada di situasi uncertainty begitu ya Pak. Bagaimana pandangan Anda Pak terkait dengan hal ini mungkin boleh dijelaskan? Oke, menurut saya pemerintah sudah berhasil membuat situasi yang cukup stabil ya. Terbukti dari suku bunga, inflasi maupun kurs rupiah yang cukup stabil karena yang dibutuhkan oleh pelaku pasar adalah stability. Baik, lalu kita lihat juga Pak terkait dengan kebijakan pemerintah mengenai insentif ya Pak. Ini kan pemerintah terus melakukan insentif bahkan di berbagai sektor ya Pak. Nah, Anda melihatnya untuk sektor menengah ke bawah, sebetulnya sejauh ini insentifnya apakah sudah tepat? Atau Anda melihat mungkin ada insentif-insentif lain yang perlu diberikan oleh pemerintah, Pak? Menurut Pak Mulyadi sendiri seperti ya Pak? Oke, menurut saya insentif yang sudah diberikan dan perbaikan-perbaikan, salah satunya adalah perbaikan data ya, untuk memastikan bahwa insentifnya sampai ke orang yang membutuhkan sudah berjalan dengan cukup baik sih. Baik, lalu selama proses pembiayaannya Pak, apalagi sekarang kan artinya untuk perusahaan-perusahaan pendanaan ini terus memberikan kredit atau terus memberikan pembiayaan begitu ya Pak, mungkin akan lebih selektif lagi. Sejauh ini Pak, tantangannya dan juga kendala-kendala yang dihadapi terkait pemberian kredit, itu seperti apa Pak di tahun 2024? Atau mungkin boleh jelaskan Pak di tahun 2023? Oke, kendalanya memang kita harus satu sisi, kita dituntut untuk terus tumbuh, tapi di satu sisi kita harus hati-hati untuk memastikan bahwa kredit yang kita berikan, diberikan kepada orang yang tepat dan tidak menjadi kredit macet ya, biasanya seperti itu. Nah, tantangannya adalah bagaimana kita menggunakan teknologi yang tepat, alternatif data yang bisa kita gunakan sehingga customer experience pada saat dia mengajukan kredit tidak perlu memberikan data yang banyak, jadi cukup beberapa data yang simpel, di mana kita juga bisa menganalisa berdasarkan data tersebut. Itu merupakan challenge untuk kita ke depan. Baik Pak, kita tahu sekarang OJK dan juga asuransi ini tengah terus menggodok begitu ya Pak ya, upaya bagaimana agar melakukan proteksi mungkin kepada nasabah terkait dengan pembiayaan. Sejauh ini Anda melihatnya seperti apa? Artinya proteksi agar nasabah juga tetap mampu untuk melakukan pembayaran, perusahaan pembiayaan juga tidak mengalami kerugian. Bagaimana Anda melihat hal ini Pak Bulyadi? Oke, menurut saya di situ kita butuh melakukan edukasi yang tepat, baik dari pelaku industri maupun regulator ya. Kita memastikan bahwa penggunaan kredit harus sesuai dengan tujuan awalnya, dan memang mengajukan kredit sesuai dengan kemampuan. Lalu setelah mendapatkan kredit, menjaga historical credit sehingga yang bersangkutan bisa terus menjaga rekod yang baik. Pak Bulyadi terakhir Pak harapannya Pak untuk pemerintah di tahun pemerintahan yang baru, seperti apa artinya harapannya terkait dengan kebijakan-kebijakan terhadap dan pembiayaan dan juga penanaan kalau dari sisi perusahaan penanaan atau dari Maledin Finance Indonesia? Oke, harapannya tetap satu stability dan kejelasan hukum pastinya, sehingga pelaku usaha bisa menjalankan usahanya dengan baik. Baik, terima kasih banyak.